Kemarin-kemarin kan kita ramai tuh kasus cacar monyet atau apa namanya, monkey pox. Betul. Si virus monkey pox ini menular. Bisa melalui dari hewan kepada manusia, dari mana contohnya ketika manusia berkontak dengan hewan-hewan atau binatang yang terinfeksi virus monkey pox itu. Supaya si imunitinya, imun tubuh kita deh, olahraga itu meningkat. Ada gak sih dok olahraga yang direkomendasikan atau apa gitu, atau jamnya berapa gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemisai Nejabat Channel. Nah, hari ini kita punya program baru nih namanya Tanya Kam Dokter. Tanya dong-dok. Iya dong. Hari ini saya tentunya gak sendiri dong. Di sini ada dokter muda, keren. Nah, tapi kalau tampan juga ya. Tampan gak sih dok? Ya, tergantung yang melihat. Ya, tampan lah ya. Nah, sebelumnya, tolong dong dok, kenalan dulu sebenarnya dokter ini siapa? Siapa ya? Oh ya, aku juga lupa. Baik, halo semuanya. Pemirsa Neujabat Channel. Perkenalkan saya, dokter Steven Sabutro, ketua lembah kesehatan NU Jawa Barat. Terima kasih. Hanya segitu saja dok, Kang Dokter. Saya yang nanti, sambil berjalan kita bisa bertanya lebih lanjut ya tentang ide dan inspirasi saya. Oh ya. Nah, pemirsa NU Jawa Barat Channel. Kegiatan ini atau program baru ini terlaksana atas kerjasama antara LKNU Jawa Barat bersama media center NU Jawa Barat. Nah, dok. Oke. Nah, ini programnya adalah Tanya Kang Dokter. Aha. Jadi, saya akan menanya-nanya banyak hal nih ke dokter. Boleh banget itu. Sok mau tanya apa? Oh ya. Nah, tentunya pemirsa NU Jawa Barat Channel, kita akan bertanya-tanya seputar kesehatan nih Kang Dokter. Saya panggilnya Kang aja ya. Boleh banget apa saja saya. Nah, Kang Dokter, kemarin-kemarin kan kita ramai tuh kasus cacar monyet atau apa namanya? Monkey pox. Maxi pox. Betul. Nah, WHO sendiri, kemarin saya baca di situsnya Kemenkes, bahwa WHO sendiri tuh sudah menyatakan bahwa wabah cacar monyet ini sebagai darurat kesehatan global ya? Iya. Nah, bahkan kasusnya itu pada tanggal 23 Juli 2022 itu sudah ada 18 ribu kasus. Betul. Nah, sebenarnya nih Kang Dokter, cacar monyet itu apa sih? Oke. Oke, cacar monyet atau monkey pox itu merupakan suatu penyakit zoonosis, artinya penyakit ini apa namanya, penyakit yang disebabkan oleh virus monkey pox atau cacar monyet itu sendiri, yang mana dia ditularkan, disebut zoonosis itu karena ditularkan dari hewan ke manusia. Dan manusia itu bisa menularkan ke manusia-manusia yang lain, penyebabnya adalah monkey pox virus itu. Secara simpel seperti itu, sebetulnya. Infeksi yang disebabkan oleh virus monkey pox, itu. Itu tuh virus sejenis apa sih dok? Rekang dokter. Sejenis virus, itu sejenis virus. Yang mungkin, apa namanya, kadang-kadang orang awam itu melihatnya dari gejala dan tandanya itu dilihat mirip dengan cacar air. Bentuknya ya? Bentuk, tanda dan gejalanya, tapi memang berbeda, karena penyebabnya pun berbeda. Untuk cacar air sendiri itu disebabkan oleh virus varicella zoonosis. Sedangkan monkey pox itu disebabkan oleh virus monkey pox itu sendiri. Gejala hampir mirip, tapi ada perbedaan sedikit yang mendasar. Jadi, disebabkan tadi ya, oleh si virus monkey pox. Nah, Kang dokter, karena kita akan masih panjang nih obrolannya. Oke. Jadi, akan dijeda dulu. Boleh banget. Nanti kita kembali setelah tayangan iklan berikut ini. Oke. Tetap di sini ya? Iya, tetap di sini bersama Kang dokter. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampo rasun, sim kuring dadan sunar-sunar ya. Keputera-kira, jatilu, umajak. Saksikan terus, Guar Budaya di NU Jabar Channel. Wilo jang nyakseni, aturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri Kalong. Kembali lagi di Tanya Kang Dokter. Tanya dong, dok. Boleh dong. Masih bareng dokter muda, 25 tahun, yang keren banget. Jomlo. Jomlo. Promo sih Pak Medesa. Tadi kita udah mulai-mulai ngomongin nih ya, bahwa ternyata si virus cacar monyet ini memang disebabkan oleh, eh maaf sih, bahwa si cacar monyet ini disebabkan oleh virus monkeypox. Nah, sebenarnya dok, gejalanya itu apa sih? Oke, berbicara mengenai gejala cacar monyet itu yang paling sering sebetulnya adalah demam, lalu sakit kepala hebat, nyerip bunggung, lemas, dan biasanya timbul ruam ataupun lesik kulit di sekulur tubuh. Yang biasanya isinya bisa, apa namanya, nanah ataupun cairan bening, yang kemudian itu mengering dan akhirnya menjadi koreng kalau bahasa kitanya. Koreng. Koreng. Dan perbedaannya dengan cacar air, yang biasanya dialami oleh anak-anak, perbedaan mendasarnya adalah pada cacar air tidak terjadi pembesaran kelenjar getah bening. Sedangkan di cacar monyet ada pembengkakan kelenjar getah beningnya, seperti itu. Jadi cara membedakannya tadi ya dok ya? Iya, tentunya pasti akan lebih diperiksa lagi oleh dokternya, dengan berbagai macam pemeriksaan. Tapi kalau misalkan secara tanda dan gejal yang kelihatan kasat mata, ketika diraba kelenjar getah beningnya, itu pada penderita cacar monyet atau monkeypox itu terjadi sebuah pembengkakan atau pembesaran. Seperti itu. Tadi ya perbedaannya sudah dijelaskan nih. Karena kan kalau dilihat secara kasat mata itu mirip-mirip ya dok ya? Betul. Sama cacar air ya? Betul. Secara sekilas akan mirip. Kalau misalkan orang-orang awam atau masyarakat akan bingung atau membedakan antara cacar monyet ataupun cacar air itu sendiri. Nah, ngomongin tadi dok, karena kan si penyebarannya itu ternyata cepat juga ya? Betul. Di Indonesia juga termasuk cepat nggak sih dok? Betul. Penularannya ya? Cepat, cepat. Nah, terus gimana sih dok, kalau misalkan cara si penularan si cacar monyet itu tuh, gimana sih bisa menular tadi? Oke, banyak cara si virus monkey pox ini menular. Bisa melalui dari hewan kepada manusia, dari mana contohnya ketika manusia berkontak dengan hewan-hewan atau binatang yang terinfeksi virus monkey pox itu. Oh, bisa terinfeksi juga sih hewan-hewan? Bukan, maksudnya dari hewan itu menulari manusia. Atau bahkan kandang atau segala sesuatu yang berkenaan dengan hewan tersebut, entah wadah matannya atau dan sebagainya, itu bisa virusnya menempel dan bisa menulari manusia apabila kita berkontak langsung. Selain itu, ada juga penularan dari manusia ke manusia. Itu bisa melalui kulit ke kulit, mata ke mata, atau misalkan mulut ke kulit, semuanya berkenaan dengan kita bisa menulari orang tersebut, virus monkey poxnya, seperti itu. Tapi sampai sekarang belum ada penelitian lebih lanjut mengenai penularan dari manusia ke hewan. Itu belum ada penelitiannya, belum ada hasilnya. Sementara ini yang terjadi adalah penularannya seperti itu. Dari hewan ke manusia dan manusia ke manusia yang lainnya, dengan berbagai cara yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi, kenapa penularannya cepat juga? Karena tadi ya dok, ya bisa dari manusia ke manusia, apalagi ya? Dan itu bisa masuk melalui hidung, mulut, semua lubang-lubang yang hidung mulut seperti ini, dan mata, itu bisa menjadi jalan untuk menularan virus monkey pox itu. Makanya ketika salah satu pencegahnya, salah satu menggunakan muskert juga, seperti ya COVID begitu kan, karena virusnya itu bisa masuk melalui hidung ataupun mulut. Orang bersin yang bersinnya itu terkena monkey pox, atau penderian monkey pox, itu ketika bersin itu bisa menyebarluaskan, menulari teman-temannya atau orang-orang di sekitarnya. Jadi memang tetap ya dok ya harus mungkin jaga jarak gitu ya? Jaga jarak betul, lalu juga harus menjaga higienitas, cuci tangan sesering mungkin, utamanya sebelum makan atau kegiatan-kegiatan yang setelah itu mungkin berkenaan dengan ba'a oran tubuh, lalu juga mengurangi interaksi dengan orang-orang. Artinya ya kita tahu lah jalan-jalan seperti itu. Nah, terus dok tadi kan itu bisa disebut sebagai penanganan ya, penanganan dinilah ketika, maksudnya ketika tadi, wah ini di kulitku apa nih, kayak cacar gitu. Selain diperiksakan ke dokter, misalkan tadi pakai masker, kemudian jaga jarak dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya dok, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan, biar nggak panik kan kadang, apalagi misalkan kalau tipikal-tipikal seperti saya kan, kalau sakit sedikit, aduh panik ini kenapa, langsung overthinking, kadang-kadang juga self-diagnosis. Ya, betul. Aku ini sakit apa ya, kayanya sakit yang parah. Jangan-jangan aku, jangan-jangan aku gitu. Nah, itu dia. Apalagi kan ini cacar monyet gitu ya dok ya, maksudnya baru gitu. Terus ketika terkena, aduh ini apa ya gitu. Apa sih dok sebenarnya yang harus dilakukan itu, seperti saya yang orang awam nih, Kang Dokter, ketika terjadi cacar monyet, supaya tidak panik itu apa? Oke. Tips-nya dari Kang Dokter lah. Siap. Pertama, kita apabila terindikasi, pertanyaannya begini, bagaimana supaya tidak panik, ketika kayaknya ini kelihatan, saya kena cacar monyet nih, gitu kan. Pertama, jangan panik. Pasti jangan panik dulu. Jangan panik dulu. Jangan overthinking, jangan overthinking, memikirkan segala sesuatu yang kemungkinan buruk, oke boleh, tapi jangan sampai berlebihan, artinya tidak boleh panik. Karena bisa jadi itu penyakit yang lain. Bisa jadi penyakit yang lain. Karena, apa namanya, diagnosis tegak itu dilakukan, setelah berbagai macam tahap. Tidak bisa hanya, menurut asumsi pribadi saja. Dan kasat mata ya? Yang kasat mata saja. Kelihatan sama mata gitu. Karena banyak penyakit sebetulnya, yang gejala dan tandanya sama, tetapi, penyakitnya bisa beraneka ragam. Jadi, sebaiknya ketika, sudah merasakan tanda gejala, yang menuju ke cacar monyet, ya segera datang ke pasal, ke sehatan terdekat. Supaya mendapat penangan lebih lanjut. Itu saja sebetulnya. Betul sih. Sebenarnya kalau panik berlebihan, sebenarnya apapun yang dibuat berlebihan, itu tidak baik ya dok ya. Itu betul sekali. Tapi kadang ya, manusia panikan. Ya, memang wajar sih panik, ataupun galau merana gitu kan. Jadi cuar hat-hah dokter ini. Nah, dok, sebenarnya masih ada ya, sesi berikutnya. Oke. Dengan, pertanyaan. Ini semakin menarik ya, semakin menarik ini ya. Benar-benar. Bacar tanpa ngaki boxnya. Cuman, ya gimana ya dok, kita harus lanjutkan diskusi ini, di segmen selanjutnya. Ada iklan dulu? Ada iklan dulu, tetap ditanya kan dokter. Tanya dong. Iya dong. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat beragam suku, agama, dan budaya. Menjadi salah satu negara dengan multiras, multi etnik, dan multi kultural. Di tengah perbedaan dan keragamannya, persatuan menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Hal itu tercemin dari semboyan, binika, tunggal, ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Meski begitu, faktanya masih banyak pertikaian yang terjadi karena perbedaan. Pemicunya antara lain karena tindakan rasisme, ujaran kebencian, dan penyebaran pesan intoleransi. Hal ini seharusnya tidak boleh terjadi jika kita saling menghormati dan menghargai perbedaan. Yuk, mari kita saling menghargai dan menghormati perbedaan. Kita ciptakan perdamaian. Kembali lagi di Tanya Kang Dokter. Tanya dong, dok. Woleh dong. Nah, pemirsa NU Jawa Bar Channel, kegiatan ini terselenggara atas kerjasama LKN U Jawa Barat bersama Media Center NU Jawa Barat. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak lagi ya, dok ya. Dimulai dari apa sih sebenarnya cacar monyet itu, terus gimana gejalanya, terus juga tadi sampai ke apa sih yang harus dilakukan ketika kita terinfeksi. Ya, tadi kata Kang Dokter kan jangan panik. Jangan panik. Slow way. Karena tinggal datang ke dokter ya. Itu dia. Nah, dok. Sebenarnya siapa aja sih yang bisa terjangkit cacar monyet ini? Oke. Semua orang bisa terjangkit cacar monyet. Semua orang bisa terjangkit cacar monyet. Baik yang tua maupun muda, anak kecil, remaja maupun dewasa. Semuanya bisa terkena investasi cacar monyet. Jadi tidak memandang buli dan memandang usia. Seperti itu. Yang rentan, orang-orang yang imunnya sudah mulai menurun. Imun itu penting ya dok berarti? Penting sekali. Kekebalan sudah menurun seperti orang-orang yang memiliki comorbid. Itu kan penyakit-penyakit yang sudah lama contohnya diabetes dan sebagainya itu secara signifikan sebetulnya akan menurunkan imunitas tubuh mereka sehingga lebih apa namanya lebih mudah terjangkit virus monkeypox tersebut. Orang-orang tua yang sudah mulai menurun imunnya pun sangat rentan terhadap penularan cacar monyet itu. Ini sebenarnya siapapun bisa terjangkit ya dok ya? Betul. Itu sebetulnya it's all about human immunity. Apa tuh dok? Itu semuanya bergantung dengan imunitas tubuh kita. Ah. Itu. Selagi imunitas tubuh kita baik, ya insya Allah kita akan lebih kuat apabila ter apa namanya terinfeksi ataupun terkena paparan dari cacar monyet tersebut. Seperti itu. Nah jadi makin menarik nih dok karena kan semua orang bisa terjangkit. Betul. Kemudian penyebarannya cepat karena bisa dari manusia ke manusia nih. Nah kira-kira dok apa sih yang tadi kan berkaitan sama imun tubuh ya. Kira-kira makanan apa sih dok supaya istilahnya imun tubuh kita tuh jadi kuat gitu. Jadi intinya tidak gampang terkena masih cacar monyetnya. Oke. Ada tips gak dari Kang Dokter? Sebetulnya makan-makan itu makan-makan yang bergizi makanya yang memiliki gizi seimbang. Hanya saja saya menitik beran seperti ini. Karena sedang menjadi momok ya ini kan dan kita tidak tahu siapa atau apa hewan-apa yang terkena penyakit ataupun virus monkeypox yang harus digarisbawahi dan harus diperhatikan adalah daging-daging ataupun hewan-hewan yang mungkin memiliki probability untuk terkena monkeypox bagaimana cara menanggulangi mencegahnya masaklah dengan matang contohnya steak atau steak itu kan steak itu ada berbagai macam kematangan ya kan untuk karena zaman sedang begini untuk mengurangi risiko terkena paparang terhadap monkeypox kita ambil yang tingkat kematangannya well done atau yang betul-betul matang itu apa namanya lebih aman dibandingkan tingkat kematangan yang di bawahnya seperti itu artinya hati-hati dalam memakan makanan atau dari hewan-hewanan seperti itu ketika makan daging usahakan masak dagingnya betul-betul sampai matang itu jadi pokoknya dimasak itu sematang mungkin ya itu dengan harapan apa harapan virus-virusnya mati karena suhu yang tinggi dan proses pembakaran ataupun pemanasan yang panjang seperti ini juga ditambah dengan gizi seimbang itu ya dok ya itu dia apalagi kan buah-buahan buah-buahan ataupun ikan-ikanan ataupun protein hewan ini protein abati yang banyak di daging-dagingan juga tapi dimasak dengan baik dan benar lalu juga tahu tempe dan sebagainya makan-makannya berbisi dan berprotein tinggi itu meningkatkan imunitas tubuh kita juga olahraga penting gak sih dok? betul sekali olahraga itu menunjang untuk kita supaya imunitas kita tetap terjaga supaya tetap bugar supaya si imunitinya imun tubuh kita deh olahraga itu apa ya meningkat ada gak sih dok olahraga yang direkomendasikan atau apa gitu atau jamnya berapa gitu oke sebetulnya untuk masalah olahraga disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing tidak kan tergantung dengan aktivitas masing-masing tapi secara normalnya secara normalnya itu olahraga yang direkomendasikan adalah 150 menit per minggu tidak boleh direpsel dalam satu hari harus disebar dalam beberapa hari seperti itu olahraganya apa? olahraga yang aerobik artinya memiliki repetisi yang aerobik yang apa namanya bukan hanya olahraga permainan atau bukan olahraga yang tidak banyak gerak contohnya seperti apa yang aerobik seperti berlari berjalan bersepeda itu termasuk olahraga-olahraga aerobik dan senam juga yang memiliki memang kegiatan olahraganya yang betul-betul terlihat kalau misalnya bahasa awamnya seperti itu jadi balik lagi sih gaya hidup sehat itu ya dok ya selain makan-makan bergizi harus ditunjang juga dengan gaya hidup termasuk berolahraga secara rutin jadi kalau misalkan kita punya gaya hidup yang sehat kemudian tadi ditunjang dengan olahraga makan-makan yang bergizi sebenarnya imun tubuh kitanya akan jadi kuat kemudian terhindar dari penyakit apalagi penyakit hati ya dok ya aduh olahraga hati aduh mulai nih Kang dokter nih nah Kang dokter sebenarnya saya masih mau ngobrol panjang saya juga belum maksudnya jawabannya kok iya aduh memang waktunya ya iya kayaknya kita tuh terhalang oleh waktu batasan ruang ruang kan kita bertemu ini jadi sepertinya untuk episode perdana ini kick off pertama kali ya berbisa dengan nama kipox ini ya iya betul karena tadi terhalang oleh waktu jadi kita harus akhiri nih Kang dokter di segmen di segmen di pertemuan pertama pertama kita nah ada gak sih pesan-pesan untuk Kang dokter nih terkait cecar monyet ini untuk pemirsa NU Jabar Channel kalian closing statement siap baik terima kasih Teh Siti iya sama-sama oke pesan saya kepada seluruh pemirsa NU Jabar Channel monkeypox ini menjadi suatu momok yang sekarang katakanlah sedang menyebar luas oleh karenanya penting bagi kita untuk bisa menghindari monkeypox tersebut dengan cara apa pertama menghindari kontak langsung dengan orang atau manusia yang terindikasi memiliki gejala ataupun tanda terkena monkeypox kedua tadi manusia kedua adalah hewan hindari kontak fisik atau kontak langsung dengan hewan yang terindikasi terkena monkeypox atau ya amannya kita jauhi hewan-hewan untuk apa namanya untuk lebih amannya kalau tidak tidak penting ataupun tidak ada kepentingan lain sebaiknya untuk dihindari adapun kita memelihara hewan-hewan ya lebih baik setiap rutin diperisang pada dokter dan jangan datal tengahnya ketika ada hewan yang lucu diunyil-unyil ataupun ingin dibawa ke rumah dipelihara artinya jangan memelihara hewan atau berkontak fisik dengan hewan yang tidak jelas status kesehatan hewan tersebut lalu mencuci tangan dengan rutin dan juga apabila memasak tadi saya sudah singgung juga masaklah dengan baik dan benar sampai daging itu bagel-bagel mata dan dengan segala ikhtiar itu jangan lupa juga untuk berdoa supaya Tuhan yang Maha Esa Allah SWT melindungi kita semua dari segala macam penyakit amin 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 benar-benar saya punya kesempatan keren nih saya juga terima kasih banyak ini di program pertama ini kick off pertama kick off pertama ini benar-benar nih program Tanya Kang Dokter ini akan selalu ada saya bilangnya apa? Kang Dokter itu akan selalu ada setiap minggunya tentunya di channel kesayangan kita di tapi saya juga harus ada harus tahu nih pemirsa itu apa nih yang mau ditanyakan jadi pemirsa NU Jabar Channel boleh kan nanya di kolom komentar boleh banget boleh banget karena sudah izin boleh banget pemirsa NU Jabar Channel untuk menanyakan apapun masalah kesehatan kepada Kang Dokter Muda ini tentang apapun barangkali nanti ada sesuatu yang menarik untuk dibahas kita akan bikin podcastnya betul sekali tentunya juga jangan lupa pemirsa NU Jabar Channel atau warga NU untuk memfollow like subscribe like subscribe channel NU Jabar Channel nah sampai jumpa di episode selanjutnya di program Tanya Kang Dokter tanya dong boleh dong wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati